Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Mendengar kata raksasa Hal apa yang pertama kali muncul dalam benda kalian? Mungkin kalian sudah pernah menonton video Islam populer Yang membahas tentang makhluk dengan postur tubuh yang berbeda dari manusia pada umumnya Nah, jika di video-video tersebut dibahas tentang kapan dan dimana mereka hidup Maka di video kali ini kalian akan mendengar Bagaimana dan mengapa kawan raksasa diazab oleh Allah Sehingga tak satupun dari mereka yang tersisa Karena itu tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat Dalam catatan sejarah kehidupan manusia Makhluk bertubuh raksasa merupakan satu di antara sekian banyak topik sejarah Yang selalu membuat para peneliti penasaran untuk mengungkap kebenarannya Tak heran, jika dalam beberapa dekade terakhir Para peneliti tidak pernah berhenti untuk mengumpulkan berbagai bukti Agar jejak kehidupan makhluk prasejarah itu bukan hanya sekedar cerita fiksi belaka Akan tetapi, terlepas dari ada atau tidak adanya bukti Yang membenarkan keberadaan makhluk raksasa 1.400 abad yang lalu Sumber-sumber ajaran Islam Baik itu Al-Quran maupun hadis nabi Selalu lebih dulu menegaskan Bahwa mereka memang pernah hidup di dunia ini Salah satu contohnya Kalian mungkin pernah mendengar sebuah riwayat Jika manusia sekaligus nabi pertama yakni Adam alaihissala Berupakan manusia yang Allah ciptakan dengan postur tubuh yang mencapai 60 hasta Mengutip dari buku Encyclopedia Mujizat Ilmiah Hadis Nabi Apabila ukuran hasta dikonversi ke dalam hitungan saat ini Maka satu hasta sama dengan 18 inci atau 0,4572 meter Yang artinya, tinggi nabi Adam mencapai 60 hasta Atau setara dengan tinggi 27 meter Nah, ketika Adam dan Hawa diturunkan ke dunia untuk menjalani kehidupannya sebagai manusia Sejak saat itulah awal sejarah manusia raksasa dimulai Sebenarnya, meski saat itu Nabi Adam dan para keturunannya secara umum memiliki postur tubuh yang besar Namun dalam catatan sejarah Islam Kehidupan manusia raksasa sangat erat kaitannya dengan Nabi Hud alaihissala Sebab di zaman Nabi Hud adalah zaman di mana kaum raksasa punah dari bumi ini Lantaran mendapat azab yang sangat pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala Menurut beberapa literatur sejarah, kaum raksasa atau biasa disebut kaum Ad Merupakan salah satu suku tertua setelah kaum Nabi Hud alaihissala Seperti halnya, kaum Nabi Hud, kaum Ad juga tak mengenal Tuhannya Di mana mereka hanya membuat patung-patung berhala untuk disembah sebagai Tuhan Akhir kehidupan kaum raksasa sendiri bermula saat mereka mendapatkan bencana kekeringan yang menyebabkan Pacek Lake Alhasil, beberapa di antara mereka pergi ke Mekah untuk berdoa kepada Allah agar pada bulan tersebut diturunkan hujan Meski kebanyakan kaum Ad menyimpang dari ajaran yang disebarkan oleh Dabi Hud Namun pada saat bencana itu berlangsung, mereka menunjuk 70 laki yang paling soleh untuk berdoa di hadapan Ka'bah Dalam buku kisah penciptaan dan tokoh-tokoh sepanjang zaman karya Syah Muhammad bin Ahmed bin Ilyas diceritakan Sebelum datangi Ka'bah, mereka membawa kain yang akan digunakan untuk menutupi bangunan suci tersebut Setibanya di sana, 70 laki pilihan kemudian memasang kain itu dan mulai merapalkan doa Akan tetapi, selama setelah mereka berdoa, tiba-tiba angin yang begitu kencang datang merobek dan membuat kain itu terlepas dari Ka'bah Tanpa merasa curiga dengan kejadian tersebut, 70 laki raksasa yang soleh ini tetap melanjutkan doanya Mereka mengelilingi Ka'bah sambil meminta kepada Allah agar hujan turun di tanah tempat kaum mereka tinggal Anehnya, setelah beberapa lama mereka membajatkan doa, terdengar suara seseorang yang mengatakan Semoga Allah menjelah delegasi kaum Ad yang telah datang kepada kami Sesungguhnya, kaum Ad adalah penghuni neraka Jahannam Mereka mengutus delegasi untuk memintakan hujan, tetapi kenyataannya mereka akan mendapat air yang panas Berdengar suara yang entah dari mana datangnya, 70 laki soleh pilihan itu masih terus melanjutkan doanya Dan benar saja, setelah melewati berbagai cobaan yang mereka alami Allah SWT pun menjawab doa mereka dengan mengirim tiga awan dengan warna yang berbeda-beda Mulai dari putih, merah, dan hitam Ketika melihat tiga awan tersebut, lagi-lagi mereka mendengar suara seseorang yang berkata Pilihlah salah satu dari ketiga awan tersebut, tanpa menunggu waktu lama Orang yang paling tua di antara 70 utusan kaum Ad itu memilih awan berwarna hitam Sebab, biasanya awan hitam adalah awan pembawa hujan Setelah memilih, Allah kemudian mengirim awan tersebut ke negeri mereka Dari kejauhan, kaum raksasa yang gembira kena melihat awan hitam datang ke negeri mereka Serentak mengatakan, inilah awan yang menurunkan hujan kepada kami Menurut Wahab bin Mudabi, tanpa sepengetahuan kaum Ad, Allah sebenarnya memerintahkan kepada malaikat yang bertugas mengurusi angin Dan membuat awan hitam itu menjadi awan yang memidasakan mereka Dan terbukti, di saat kaum raksasa itu berlari ke gurun-gurun karena mengira awan tersebut adalah awan pembawa hujan Tiba-tiba angin yang luar biasa kencangnya menghempas segala apa yang ada di sana Pohon-pohon tercabut sampai ke akar-akar, bahkan menghancurkan tempat tinggal mereka Lebih parahnya lagi, angin kencang tersebut berlangsung hingga tujuh hari, delapan malam tanpa henti Saking parahnya, setiap kali mereka menghindari dengan bersembunyi di dalam rumah Angin itu datang dan mengempaskan mereka keluar Yang tak masuk akal, ketika angin kian membesar Bukannya bertobat kepada Allah, kaum raksasa justru membawa persenjataan dan berlari menuju gurun sambil berkata Kami akan menghadang angin dengan kemampuan dan kekuatan kami Alih-alih menghadangnya, angin itu datang merenggut tujuh manusia raksasa yang paling besar postur tubuhnya Dan paling kuat di antara mereka Bahkan satu di antara mereka terhempas ke bumi Setelah sempat melayang lain di udara dengan ketinggian sekitar 20 siku Seketika itu juga, kaum raksasa mati bergelimpangan Seakan-akan pohon kurma yang telah lapu Bahkan, secara berulang-ulang, sebagian besar dari mereka mati dengan cara terbawa oleh angin Kemudian dari langit, tubuh mereka dilempar ke tanah Yang membuat mereka terjungkal mati Belum lagi, Allah juga menurunkan kepada mereka hujan kerikil yang sangat panas Yang mana, azab kerikil itu harus dirasakan oleh kaum raksasa selama 40 hari berturut-turut Lebih mengerikannya, ketika jasad mereka sudah tak berdaya karena terkena hujan kerikil Allah SWT tetap membiarkan ruh mereka berada dalam jasadnya Sehingga azab tersebut terasa begitu lama Yang mengejutkan, tatkalah angin yang membinasakan kaum raksasa terus berhembus 7 hari 8 malam Sedikit pun tak melukai bahkan tak menyentuh Nabi Hud dan pengikutnya Padahal ketika itu, Nabi Hud berada di tempat yang sama dengan kaum raksasa itu dibinasakan Kisah pun hanya kaum raksasa karena azab dari Allah SWT Yang kalian simak barusan, tertulis rapi di dalam Al-Quran Di mana, salah satu potongan kisahnya sesuai dengan firman Allah SWT berikut Ada pun kaum raksasa, mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kenca Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus Maka kamu lihat kaum raksasa pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggu pohon kurma yang telah lapu Dan kamu tidak akan melihat seorang pun yang hidup di antara mereka Al-Quran surah Allah SWT ayat 6 hingga 8 Ayat barusan adalah sebenar-benarnya bukti bahwa kaum raksasa dulunya pernah hidup di dunia ini Namun karena penyimpangan dan pembangkangan yang dilakukan kepada Allah serta utusannya Mereka pun mendapat azab yang membuatnya punah Sahabat beriman Menurut kalian, apa hikmah yang bisa dipetik dari kisah kaum raksasa yang Allah binasakan dengan azab yang sangat pedih? Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh